Di rumah sederhana inilah, Sri Rahayu 34 tahun terbaring lemah tak berdaya akibat penyakit yang dideritanya. Warga Jalan Cipta Karya Gang Bahagia II, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, sudah 2 tahun menderita tumor ganas pada bagian kening di kepala. Kondisi Sri Rahayu kini kian memprihatinkan. Tumor yang ada di kepala terus membesar bahkan sudah mulai menutupi mata. Selama sakit, Sri Rahayu hanya bisa terbaring, berdiam di rumah menahan rasa sakit. Sudah banyak upaya pengobatan dilakukan Sri Rahayu dan keluarga untuk mengobati penyakitnya. Mulai dari menjalani perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin, Jawa Barat, hingga pengobatan alternatif, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Harapan sembuh saat merawat di rumah sakit Hasan Sadikin sebenarnya terbuka lebar karena memiliki peralatan medis cukup lengkap mengobati penyakitnya. Namun, karena keterbatasan biaya, Sri Rahayu memutuskan untuk kembali pulang ke Pekanbaru. Tidak adanya biaya untuk menjalani perawatan rumah sakit, Sri Rahayu memutuskan untuk berobat herbal dengan metode lintah untuk mengurangi benjolan di kepala. Namun, belum ada harapan untuk sembuh. Sakit, sakit awalnya. Setelahnya sakit, membesar juga dia. Dia sakit, mencambang besarnya. Itu pertama kali di tahun berapa mulai ada benjolan di kepala? 2018 ya. 2018. Seri Rahayu memiliki semangat untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Untuk itu, dia sangat membutuhkan bantuan dari dermawan untuk bisa berobat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain bantuan dari masyarakat, Sri juga menaruh harapan dari pemerintah. Agar dapat memberikan rujukan ke rumah sakit Hasan Sadikin untuk menjalani pengobatan. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dyson dan Wayu Falatehan melaporkan.